Dan pemirsa dalam segmen aspirasi masyarakat ini seperti biasa Anda bisa memberikan aspirasi, kritik, saran terkait apapun kebijakan yang diambil di Kota Palu dan juga Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di lantau 0451 452 414 dan juga Anda bisa memberikan informasi terkini yang terjadi di lingkungan sekitar Anda dan patut untuk diketahui oleh masyarakat luas. Silahkan Anda bergabung bersama kami di lantau 0451 452 414. Dan Anita tadi di awal, Anita mengatakan selamat ulang tahun untuk Bayangkara yang ke-74, tepatnya hari ini 1 Juli 2020, Bayangkara berusia yang ke-74. Dan pagi tadi telah dilaksanakan upacara secara virtual, Anita, di Polda Sulawesi Tengah dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan diikuti oleh seluruh Polda yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, kita sudah ada penelpon. Ada Om Palu di Ulujadi. Halo. Assalamualaikum, bila-bila-bila sore. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Om Palu. Silahkan Om Palu. Waalaikumsalam, kami dari masyarakat Ulujadi mengusulkan pada waktu itu pembuatan daripada Rai Nasek yang ada di Kelurahan Tabunena. Baik, Rai Nasek. Dan ini kan sudah cukup lama kalau hujan kasiarkan orang. Jadi karena pada waktu itu reses itu dilaksanakan di Ulujadi, di Ketematan Ulujadi. Jadi sehingga kami diundang ini mengusulkan karena pada waktu itu yang hadir itu adalah Wakil Ketua, Wakil Ketua 1, Pak Arus. Oke. Wakil Ketua 1, ya? Jadi kita mempercayai pada waktu itu. Jadi kami salah seorang masyarakat yang ada di Kelurahan Tabunena mengusulkan pada waktu itu. Tapi sampai hari ini, sayangnya belum ada tanda-tanda apa yang dilaksanakan itu masalah pembuatan Rai Nasek itu. Oke. Jadi ada di Kelurahan Tabunena. Kapan tepatnya reses? Ya. Pak Om Palu, kapan tepatnya waktu reses itu, Pak? Reses itu sudah mau... 19.30 tahun. Masa reses pertama Pak, ya? Jadi 6 bulan lalu, ya? Oke. Pada waktu itu kan reses itu kan yang hadir itu kan Wakil Ketua 1. Ya. Baik. Itu Pak Arus. Baik. Dari sini saya mengingatkan apa mereka ingat atau tidak. Karena mereka reses itu kan, mereka melaksanakan reses itu kan menyerap aspirasi masyarakat. Pada waktu itu. Ya. Jadi kami dari masa itu tadi, khususnya di Kelurahan Tabunena pembuatan Rai Nasek itu. Baik. Akhir sebelah lagi belum. Baik. Terima kasih. Belum bisa selesai itu. Baik. Baik. Ada lagi informasi yang ingin disampaikan? Hanya itu saja ya. Baik. Terima kasih Om Palu. Baik. Terima kasih. Selamat sore dan selamat walaikumsalam. Waalaikumsalam. 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 Itu akan dibawa nanti dalam pokok-pokok pikiran yang ada di DPRD nanti. Oke. Jadi penganggarannya mungkin nanti belanja tambahan ataupun akan dianggarkan pada tahun depan. Karena kalau dengan saat ini, itu sudah ada terperinci anggaran-anggaran yang ada. Tapi tidak apa-apa ya. Ini Pak Lapolaini atau Om Palu ini mengingatkan kembali. Kembali. Atas janji yang pernah diberikan. Oke. Baik. Kita menunggu penelpon selanjutnya. Kita terima penelpon. Selanjutnya ada Pak Amir. Ditalise. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Silakan Pak Amir informasinya. Saya sedikit mengkritisi ELP Sibu Binah Kesehatan Kota Palu sedikit. Oke. Silakan Pak. Saya hati dengan masyarakat kita. Kenapa dia tidak memakai masker. Kan masker itu kan mahal. Kalau orang kecil itu satu itu 10 ribu. Kalau hari-hari pakai masker. Kalau dicuci hancur juga itu. Jadi maksudnya kan bantuan-bantuan itu cukup banyak untuk kesehatan. Apa tidak bisa itu dibantu masyarakat untuk masker. Barangkali didistribusikan di tiap kelurahan. Dianggarkan begitu khusus masker ya Pak? Ya kita dengar sendiri. Ya kita dengar sendiri. Ya kita dengar sendiri. Makanya negara untuk di kesehatan pusat. Akan didistribusikan ke daerah itu 70 triliun baru terpakai 2 triliun. Masih cukup besar. Jadi masyarakat kecil itu diutamakan untuk memakai masker. Hasil dari bantuan pemerintah. Baik. Kalau memang rapi tes itu dibayar, tidak ada masalah. Itu membutuhkan untuk membutuhkan asus masuk dan keluar. Tapi masker ini sangat penting sekali untuk masyarakat kecil. Baik. Saya barangkali bisa beli satu kali, satu lusin. Baik Pak Amir. Kami sudah menangkap informasi dari Bapak. Terima kasih Pak Amir informasinya. Kami akan tampung aspirasinya Pak. Terima kasih. Akan kita lanjutkan ya Pak Amir. Dan ini menutup segmen aspirasi masyarakat. Dan juga menutup. Dan juga menutup seluruh rangkaian informasi dalam program Sulawesi Tengah hari ini. Pemirsa terima kasih yang sudah bergabung bersama kami tadi. Ada Om Palu dan juga Pak Amir di Talise. Dan Pemirsa dalam program ini juga mewakili seluruh Pemirsa. Henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kepada mereka yang sampai saat ini masih berada di garda terdepan. Untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Para tim medis dan juga tim dokter. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Aswin. Dan saya Riki Mamesa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetaplah di TVRI Media Pemirsa 1 Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.